Anda masih bersama, saya Cecilia Putri di seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Apresiasi Duta Jendre Banyumas atau Adu Gemas 2024. Kegiatan diikuti puluhan remaja dikelar di Pendopo, Sipanci, Purwokerto. Apresiasi Duta Generasi Berencana Banyumas merupakan program ketahanan keluarga melalui remaja. Kegiatan ini digelar mengingat tantangan remaja ke depan sangat berat. Dengan pembinaan program generasi berencana, diharapkan para duta dan forum jendre dapat mensosialisasikan, katakan tidak pada triad KRR, yaitu tidak menikah di bawah umur, tidak melakukan penyimpangan seksual, dan tidak mendekati narkoba. Para duta ini akan menjadi pendidik dan konselor sebaya di lingkungannya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan remaja, anggota dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja dari lingkungan sekolah, perguruan tinggi, juga PIK Remaja yang mewakili kecamatan. PAS AM umur 25 Mereka serta, Inggetam serta, semuanya awalnya adalah 33 untuk Putri, kemudian 14 untuk Putra. Kemudian seleksi untuk sampai kemahulu. Apesar ini adalah 10 besar atau 10 pasang. Alhamdulillah telah diraih juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, juara favorit, kemudian juara inter-influencer, dan lain-lain. Setelah melalui beberapa tahap penilaian, maka Dewan Juri menetapkan pemenang putra juara 1 Rabit Bina Matin Utusan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, juara 2, Muhammad Dati Fauzan Utusan SMA Negeri 2 Purwokerto, juara 3, Kevin Hafiz Firjatullah Utusan PIK SMK Negeri 1 Purwokerto, harapan 1, Faisal Bahari Utusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan harapan 2, dari Arati Agusti Satria Wibowo Utusan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Untuk kemenang putri, juara 1, Ayudia Dwi Ritmadini Utusan Uin Saizu Purwokerto, juara 2, Vanisa Firda Melati Utusan SMA Negeri 4 Purwokerto, juara 3, Nur Syifa Fatimah Tuzahro Utusan SMK Negeri 1 Purwokerto, juara harapan 1, Haliza Nur Aziza Utusan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan juara harapan 2, Nur Atikoto Lahasana Utusan Politeke Semarang. Selain itu ada Duta Jenderal Favorit yang diraih oleh Arati Agusti Satria Wibowo Utusan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, dan Juwanita Aura Dewi Utusan Kecamatan Lumbir, serta Duta Jenderal Influencer diraih oleh Fadilah Rizky Prayoga, dan Dista Putri Utami Utusan SMK Negeri 1 Purwokerto. Kami ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim atas amanah baru yang diamanahkan kepada saya. Tentunya dengan amanah yang baru ini banyak tanggung jawab di pundak saya untuk kemajuan remaja di Banyumas. Saya tidak bisa untuk berjalan sendiri, tapi tentunya dengan dukungan, kerjasama, serta kolaborasi dari seluruh remaja di Kabupaten Banyumas. Banyumas, kita gas! Dalam unggulan, saya memiliki jalan desain sebagai gagasan utama yaitu angkasa, petualangan anak luar biasa, di mana nantinya remaja akan mengisi peta luar angkasa yang bersinilah luar segera hidupan remaja, yang nantinya akan mencapai harpa taruhnya yaitu kesuksesan atau cita-cita di masa yang akan datang. Halo, aku Ayudah diri, dan ini Duta Genri Kabupaten Banyumas tahun 2024, tentunya sangat luar biasa pesan saya bisa diamanahi sebagai Duta Genri Kabupaten Banyumas. Tentunya setelah ini kami menunggu sinergitas dari para remaja di Banyumas untuk melaksanakan program kerja bersama aku, Ayudah. Tentunya dengan program pertama saya adalah Coba Yucur Hab bersama, Ayudah. Kami tunggu. Generasi muda harus disiapkan untuk menghadapi permasalahan remaja yang timbul. Ini semua harus diantisipasi dan butuh perhatian seluruh pihak. Setelah menjadi Duta Genri Banyumas, keduanya akan mengikuti lomba yang sama di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dari Purokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.